Intro Di tengah pandemi global virus corona, camat Pasir Limau Kapas langsung bertindak cepat tanggap, tegas dan tidak mau bertele-tele dalam persoalan yang dihadapi seluruh dunia ini. Menindak lanjuti perintah dari Bupati Rokan Hilir Haji Suyadno untuk mendata bagi masyarakat Pasir Limau Kapas yang berhak menerima bantuan COVID-19 Jumat 10 April 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, camat Pasir Limau Kapas mengundang 7 kepenguluan atau desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Keupaten Rokan Hilir Haji Riau. Rapat tersebut digelar untuk melaksanakan penyusunan pendataan masyarakat yang kurang mampu di wilayah kepenguluan dan juga kelurahan yang didata melalui ketua RT masing-masing dan camat meminta jangan banyak alasan hari minggu data tersebut harus sudah sampai ke tangannya. Rapat yang digelar secara tertutup di rumah kediaman camat Pasir Limau Kapas tersebut terdengar oleh telinga masyarakat Pasir Limau Kapas khususnya di wilayah kepenguluan Panipahan Darat. Tentu saja membuat warga kepenguluan Panipahan Darat senang. Namun ironisnya ratusan warga Panipahan Darat malah mendatangi rumah kediaman wartawan Palapati Pinyus yang berdomisili di Panipahan Darat Keupaten Rokan Hilir Haji Riau. Tentu saja wartawan kami yang bernama Mustar Manurung kaget dan heran dengan kedatangan warga Panipahan Darat yang didominasi kaum ibu-ibu ini. Ternyata kedatangan mereka ini ingin menyampaikan keluh kesahnya dan mereka mengaku belum ada ketua RT-nya yang mendata mereka. Bahkan saat ditanyakan tentang bantuan BPNT dan PKH mereka sama sekali tidak pernah mendapat bantuan. Mereka memohon bantuan kepada kami dengan membawa fotokopi kartu keluarga masing-masing. Tidak pernah, tidak pernah sama sekali dapat apapun. Kalau ada orang mendatang tak jadi pengulu, tak jadi camat, tak memilihiko bau lah. Padahal Bupati Haji Suyadno pernah memberikan statementnya kepada Palapati Pinyus bahwa pemberian bantuan sosial ke masyarakat diperintahkan kepada para camat yang ada untuk segera menyelesaikan pendataan masyarakat, calon penerima bantuan, dan Bupati berharap jangan sampai ada yang tertinggal. Terkait hal tersebut, kami langsung menanyakannya kepada penghulu Panipahan Darat, Sopiar SPD, melalui telepon seluruhannya. Selamat malam penghulu Sopiar. Terkait pendataan COVID-19, ratusan masyarakat mendatangi kediaman rumah saya sendiri selaku media pres. Yang saya herankan satu, kenapa mereka tidak didata? Sesuai rapat tadi pagi, camat memerintahkan kepada penghulu untuk mendata semua masyarakat yang ada di kepenguluan melalui ketua RT. Terima kasih. Pak Penghulu, mohon konfirmasinya. Malam kembali Bapak Bustar Melurung, terima kasih telah menampung beberapa masyarakat kepenguluan Panipahan Darat di rumahnya dalam hal bantuan dari pengkap Kabupaten Rokan Hilir. Namun, perlu saya jelaskan bahwa jauh sebelum permintaan dari Bapak Bupati Rokan Hilir mengenai data orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT itu, saya sudah terintruksikan kepada Pak RT di lingkungan saya untuk mendata masyarakat yang tidak mampu. Kemudian, masyarakat itu tidak dapat bantuan PKH dan bantuan BPNT. Namun, Bapak Bustar Melurung selaku jurnalis Panipahan telah siap-siaga untuk penanggulangan COVID-19 ini telah mengambil data dari masyarakat. Namun, saya sampaikan bahwa data yang Bapak Bustar Melurung kumpulkan saya ucapkan terima kasih. Silakan antar ke kantor. Akan saya masukkan semua. Nama-nama yang ada, data, foto-foto, kakak yang ada sama Bapak Bapak BPNT. Bapak BPNT menurunkan pada malam hari ini. Saya seleksi, mana tahu yang sudah masuk dalam data kami, akan kami tidak akan memasukkan lagi. Tapi, kalau belum ada yang belum masuk, itu semua akan kami masukkan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Bustar Melurung, kemudian kepada Bapak Bengkap Kabupaten Rokan Hilir, khusus Bapak Bupati Rokan Hilir yang dalam hal ini sudah bersesah payah untuk bisa membantu masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan bantuan berupa PKH dan BPNT. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam kembali Bungulu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Ya mudah-mudahan para keluarga yang memberikan data bisa menerima sesuai dengan instruksi Bupati Rokan Hilir, jangan ada yang teringgal. Bustar Melurung mengabarkan dari Panipaan Kecamatan Pasilimau, Kapas Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawaban.